Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, saya Rahman Latukun Cina dan rekan saya Safari Naipon Kami dari komunitas wartawan Sula atau KWS hari ini berada di Desa Baleha, Kecamatan Sula Besi Timur Kabupaten Kekulon Sula, Provinsi Maluku Utara Kami melakukan peliputan terkait adanya banjir yang kemudian menghantam talut sehingga dia patah Dan kemudian masuk ke pembukiman warga Dan ini sudah terjadi terhitung hampir 7 hari ya Sudah hampir 7 hari lalu kemudian sudah ada 2 patahan Patahan yang pertama itu sepanjang 30 meter, patahan yang kedua kalau tidak salah 14 meter Dan itu juga berdampak ke rumah masyarakat ya, rumah masyarakat terendam air banjir gitu Dan hari ini bantuan yang datang untuk mereka masyarakat Desa Baleha baru makanan Berupa beras, kemudian mie instan dan lain-lain begitu Namun yang diharapkan oleh masyarakat Baleha adalah bantuan alat berat Bantuan alat berat untuk membenahi talut yang patah tadi Sehingga kekhawatiran untuk datangnya banjir susulan ya kan Itu tidak menjadi kekhawatiran warga gitu Karena yang ditakuti adalah datang banjir susulan Kemudian kembali merendam rumah warga Bisa saja menimbulkan korban jiwa Itu yang sangat ditakuti atau dikhawatirkan Kita lihat juga di belakang sana ada menumpuk batu Agar kemudian ini masih bisa dilewati gitu Jadi harapan masyarakat Baleha adalah Pemda Sula bisa cepat mengambil langkah Sehingga patahan-patahan tadi Kemudian bisa tersambung kembali Dan banjir tidak lagi mengendami rumah masyarakat di Desa Baleha sini Terima kasih